Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Di video kali ini aku mau ngebahas satu produk dari Mustika Ratu Body Butter Mustika Ratu Kelihatan gak? Jadi ini tuh body butter dari Mustika Ratu yang parian olive jaitun Untuk pake gininya kayak gini ya, ukurannya tuh besar banget, sekitar 200 gram Jadi potnya ini bentuknya kayak gini, bulat Terus di depannya itu ada gambar jaitun Yang menandakan bahwa produk ini mengandung jaitun Di belakangnya ada keterangan body butter dengan kandungan minyak jaitun sebagai pelembab alami tubuh Yang membantu melembabkan kulit yang kering dan sangat kering Kulit rasa lembab dan lembut Cara pakai aplikasikan pada kulit yang bersih dan kering, pijat perlahan gunakan setiap hari Dan disini pun juga ada tanggal expire date-nya ya Jadi bentuknya pot kayak gini dan aku mau buka, ini tinggal diputer aja Aduh tuh, susah Ini diputer aja karena ini udah aku buka Nah ini tuh ada penutup lagi kayak gini Warna plastik bening gitu Ini padet sih ya, aku giniin juga kaca tuh Nah jadi bentuk produknya itu warnanya hijau Tapi hijaunya hijau muda tuh Keliatan gak? Hijau muda dan ketika aku buka tuh tadi pertama kali Wangi seger banget Wangi jaitunnya Nah ini tinggal diaplikasikan aja tuh Ini tuh sebenarnya lembab loh Jadi agak kental gitu sih kok menurut aku si krimnya Ya karena emang fungsinya juga kan untuk melembutkan dan melembabkan kulit yang kering Atau kulit yang sangat kering Jadi pas lah ya bagi kalian yang memiliki kulit sangat kering atau kering Nah ini tinggal diaplikasikan aja Tidak ada efek cerah ya Tidak ada efek cerah yang seperti krim-krim yang sudah aku review sebelum Tidak ada Kan ini cuma fungsinya untuk melembabkan Bukan untuk mencerahkan Nah ini sudah aku aplikasikan tadi ya Sedikit aja dan kulit aku terasa lembab banget Tuh liat Keliatan kan nih? Ini tangan yang sudah aku aplikasikan dengan body butternya Ini belum tuh Keliatan banget kan? Tuh ini lebih ke dia kering ya Tapi ini lebih lembab tuh Liat Liatan gak sih perbedaannya Tapi gak ada efek cerah loh ya Karena ini tuh aku bukan review krim pencerah Bukan Tuh Tuh dia lebih lembab Sementara kalau ini Ya enggak Biasa aja gitu Ini lebih lembab banget Coba aku aplikasikan ke satu tangan aku lagi ya Nih Sedikit aja Jujur aja sih kalau untuk krim body butter ini aku Gak terlalu suka ya Soalnya lembabnya tuh lembab banget gitu Malah kayak Cepel tau gak? Kalian tau gak cepel? Ada tuh di kamus Bahasa Sunda Tapi gak ada kamusnya Nah ini udah aku aplikasikan Kedua tangan aku Dan aku ngerasa lembab banget Banget Tau gak sih aku tuh kayak Ada semacam Kerasa Eh bukan kerasa Ya Kayak kerasa ada minyak-minyaknya gitu Mungkin karena dia kan emang dari jaitun ya Dan si jaitunnya itu ya Kandungan untuk kelembabkannya lebih banyak Dan tuh Dan kayak gini Tuh Tuh kayak gini Keliatan gak sih? Ini tuh lembab banget tuh Ini ada kayak bening-bening gini ya Tuh Sebenernya Lembab Jadi dari krim ini tuh Tadi aku aplikasikan Terus ya jadi Lembab banget Dan aku agak kurang suka Gimana dong? Aku rekomendasiin body butter ini Buat kalian yang kulitnya kering Atau sangat kering Tapi aku tidak rekomendasiin Buat kalian yang kulitnya normal Karena ini tuh Lembabannya tuh Bener-bener lembab banget Mungkin Dua atau tiga tingkat Dari lembab biasa gitu loh Dari krim-krim Atau body butter biasa gitu Tapi kalo bagi yang kulit kering sih Aku rasa Mungkin ini Ya Nyaman-nyaman aja sih Bagi mereka yang kulitnya kering Body butter olive jaitun ini Harganya sekitar Rp45.000 Kalo gak salah Aku beli di Shopee Mallnya Mustika Ratu Menurut aku produk ini ada kekurangan Kekurangannya apa coba? Menurut aku terlalu mahal Karena mungkin terlalu banyak ya Isinya Dan sebenernya ini tuh awet banget Karena Dia dipake sedikit pun Udah bisa melembabkan Pokal itu sih Sebenernya kekurangannya Kekurangannya itu Tidak ada ukuran yang Travelingnya gitu loh Jadi Dia menurut aku Gak travel friendly Ini cocoknya Dipake di rumah aja Berharap Mustika Ratu Ada ukuran yang kecilnya ya Kali aja nih Kita lagi jalan-jalan Lagi trekking kemana gitu Terus kulit kita kering Karena main ke kantai misalnya Kan lumayan tuh Kalo pake ini Jadi lumayan lembab gitu kulitnya Oh iya untuk produknya Ini tuh banyak banget Karena ini sekitar 200 gram Tuh Warnanya tuh Ijo Ijo muda gini Jadi hijau Jadi hijau daun pucuk kali ya Tapi daun pucuk Eh pucuk daun Kalo pucuk daun kan Gak Gak hijau gini ya Pokoknya ini hijau muda aja Tuh Dan ini tuh agak lembab gitu loh Coba aku aplikasiin lagi ya Penasaran Tuh Nih Jadi untuk krimnya ini tuh Lengket sih Kalo menurut aku Tapi bukan lengket ya Ini tuh lebih ke lembab banget sih Sebenernya Tapi karena kalo di aku Aku kan bukan tipe kulit yang kering ya Atau sangat kering Jadi kalo aku pakein itu Ya aku ngerasa Ya bukan lembab Tapi malah kayak minyakan gitu loh Yang aku rasain So mungkin Kalo bagi yang kulitnya kering Ini cocok banget sih Merti aku ya Soalnya gini Dulu aku beli ini tuh Karena emang lagi kulit aku kering banget Dan Sampai keringnya itu parah ya Sampai Kayak Apa sih Kayak ada garis-garis gitu loh Jadi Keringnya tuh udah kering banget Kalo kata orang Sunda tuh hurik gitu Jadi udah kayak keliatan hurik banget Si tangan aku Dan pas aku pake body lotion biasa Itu masih clean juga Sampai akhirnya aku cari ini Aku cobain Dan ternyata emang enak Gitu kan Terus kerasa si kulit aku tuh Jadi terhidrasi Jadi lembab Jadi halus Setiap lotion yang pernah aku pake Itu Aku ngerasa nyaman Kalo lotion itu Nggak Bikin Leer Pas dikasih air Gitu Nah Kalo body butter Mustika Ratu ini Misalnya aku udah aplikasi ini Udah lama Ya udah semaleman Misalnya Atau udah beberapa jam Terus aku ke kamar mandi Aku mandi Misalnya ya Aku cuci tangan Ini tuh pasti kerasa licin banget Terus si krim-krim yang warna hijaunya itu Pas aku baluri air Itu langsung kayak keluar lagi gitu loh Langsung kayak Ya Bercur-curan gitu Langsung hilang gitu loh Jadi berhatiin Dia nggak meresap Tapi memang ada Epek melembabkan Yang bikin kulit Nggak kering Gitu sih Kalo yang aku rasain ya Pengalaman aku Dan jujur aku Nggak terlalu nyaman Dengan body butter ini Karena Ini tuh bikin lembab Itu lembab banget Dan aku tuh ngerasa kayak Ya kayak Lembab yang basah Gitu loh Gimana sih aku jelasinnya Pokoknya lembab Tapi lembabnya tuh basah Dan lama Beresapnya Itu sih kok aku ya Tapi nggak tau sih Kalo di kulit orang lain ya Oh iya waktu itu aku pernah Kan abis dibalurin Pake body butter mustika ratu ini Nggak banyak sih Terus nggak lama Pengen handphone kan Terus kan Pijit-pijit Scroll-scroll gitu kan Pake jempol Ternyata itu Sampai membekas Di layar handphone aku Jadi emang Saking dia itu Punya tingkat Kelembaban yang banyak Gitu ya Yang tinggi Jadi ya membekas gitu Kayak ada minyak-minyak Ya soalnya kan Emang dia ada Kandungan olip jahitun Jadi menurut aku Wajar aja sih Kalo misalnya kayak Tangan kita itu Ada atau kerasa Bekas kayak abis Pegang Atau dibalurin Sama minyak jahitun Gitu loh Karena emang Kandungannya itu kan Olip jahitun Jadi ya wajar aja sih Tingkat kelembabannya Lebih tinggi Dan kita ngerasa Kayak ada Hinyai-hinyai gitu Kulitnya Karena emang Ada kandungan jahitun Lebih banyak Ya namanya juga Body butter Olip jahitun Oke Mungkin cukup sekian Video review dari aku Mengenai body butter Mustika ratu ini Ini aku bener-bener Rekomendasi Untuk kalian yang kulitnya Kering Bahkan sangat kering Tapi kalo untuk yang kulit normal Lebih baik Jangan Maaf ya Karena memang Untuk tingkat kelembabannya itu Parah banget sih Kalo mulut aku Cuma ya kalo misalnya Kalian mau nyoba Gak apa-apa sih Kalo kalian penasaran So juga body butter ini Bagus Selain wangi Juga dia menutrisi kulit kita Sehingga kulit kita itu Tidak kering Dan terhidrasi Oke gitu aja Sekian review-nya Mengenai body butter Dari Mustika ratu Yang olip jahitun Terima kasih Kalian sudah nonton video aku Jangan lupa di like Dan di subscribe Bagi kalian yang belum subscribe Dan jangan lupa Aktifkan tombol lonceng Yang ada di sebelah kanan Biar kalian gak ketinggalan Ketika aku upload video terbaru Sekali lagi terima kasih Dan sampai ketemu Di video-video selanjutnya See you